Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para awliya, para wali-waliya Allah. Ini sudah caos dari kemarin, Mbak. Coba bayangkan pertarungan 01-02 kemarin, itu dahsyat sekali. Udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat. Satu bawa nama umat, satu bawa nama umat. Sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini. Tapi kena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau gak doa mereka, gak akan aman, Pak. Gak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri. Kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga. Ke atas sedikit. Pak Tani. Pak Tani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar. Sudah caos, Pak. Ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur, hancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka. Saudi nunggu waktunya aja. Perang saudara nanti mereka itu. Karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yemen sudah hancur, Pak. Bener gak udah hancur? Ada Houthi di situ. Perang sama Saudi. Tiap hari. Paling Abu Dhabi. Abu Dhabi kerjasama sama Israel. Kan repot juga, Pak. Membingungkan. Qatar. Qatar yang bantuin teroris waktu di Syria kan banyak. Kelompok-kelompok di Qatar. Mungkin bukan governmentnya yang bekerja. Tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan temen memfatwakan bunuh temennya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Syria. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufiq Al-Buti. Habis kehilangan ayahnya. Datang ke UI, Pak. Waktu itu. UI Salembah. Yang pasca Sarjana. Kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya dan tega? Syekh, ente pro asad atau anti asad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut. Itu kalau bahas apa bisa nangis? Bahas bab sholat istis kok nangis? Kita udah bahas tasawuf aja gak nangis-nangis. Bahas zikir aja gak nangis-nangis. Beliau bahas fikih. Nangis, Pak. Saya gak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufiq bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La u'ayyidu bashar. Wa la u'ayyidu fulana. Inna ma'u'ayyidu ra'iyyati ummati al-islamiyah. Saya gak pro sih bahasa apa. Saya cuma pro kedamaian umatku. Rakyatku. Gitu aja, Pak. Jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tegak gitu ada orang nanya begitu sama dia. Udah hancur, Pak, sekarang. Apa gorengannya? Ini hati-hati. Indonesia hampir berhasil, nih. Anti-Syi'ah. Syiah kafir. Ini ada, Pak, ya. Mohon maaf. Jadi, setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir, itu berasal dari kelompok wahabi. Dan wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena, untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat kafir. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bashar Asad itu di kafirkan. Padahal Bashar Asad itu istinya sunni. Menteri-menterinya sunni. Tapi, dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah. Bukan Alawiyah yang habaif. Ini beda. Mereyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi. Tapi, beliau-nya sudah enggak. Ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Syria, berhasil. Di Iraq, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah. Tapi, saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa aduk kita, Pak. Yang kafir itu namanya Syiah Gulat. Apa arti Syiah Gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniya. Sabaiya. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah. Mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti ahlu sunnah. Ada yang ekstrim kayak wahabi. Ada, Pak. Ada yang menderat. Ada yang liberal. Ada yang sufi. Tapi mereka enggak menyebut sufi. Nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke ahlu sunnah. Ada yang namanya Zaidiyah. Ini dekat ke ahlu sunnah. Itu ada di Yaman. Yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok salafi. Namanya Imam Son'ani. Yang nulis kitab subuh lus salam. Kita sampaikan gitu, mereka enggak percaya juga. Karena Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani. Tapi belakangan sudah menjadi ahlu sunnah. Ini Syiah yang dekat ke ahlu sunnah. Dan sekarang muncul Syiah-Siah dari Imamiyah. Yang sudah mulai mencari titik temu dengan ahlu sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Libanon. Pernah denger, Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada ahlu sunnah. Artinya, mereka menolak ajaran mencacimaki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu, ada di Kuwait. Siapa namanya? Yasir Aoudah. Tapi Yasir Aoudah yang Syiah. Ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja'ad-Dini namanya. Marja'ad-Dini itu di sana Mujutahid. Jadi, mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan tidak ada ya? Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja'ad-Dini. Doktor saja tidak boleh kalau dia tidak mengikuti jalur ini. Satu, dua, tiga, sampai terakhir namanya Al-Marja'ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi. Tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi. Cuma tidak mengkafirkan dan mencacimaki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencacimaki. Mengutuk. Maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang mudrat, Pak. Nasib jadi ahlu sunnah mudrat. Dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang yang saklok. Ini baru ada laporan dari sahabat saya ya. Buku saya tentang teologi muslim puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman disini. Pengurus kan pernah nyetak itu ya. Tentang geneologi salafi. Orang tidak mengerti apa-apa. Dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya. Itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lu bilang dari mana yang nulis orang haji hadis kok? Kajiannya, itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga. Dan ilmu akidah. Jadi bagi dia, yang gak sama sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman, Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana ya. Ada saya lihat videonya disana tuh. Yang buat pesantren madrasa hadis. apa, Al-Fajr ya. Ruhama Al-Fajr. Pesantren agraria, dahsyat itu. Pesantren trainer. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustadz, antum dituduh syiah ya? Karena ngisi dirasil. Oh bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda. Yang paling cocok sama anak muda siapa? Cicunya Nabi siapa? Hasan dan Husein. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husein. Dianggap syiah. Nah itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis ya Ustadz, Salman ini Ahlus Sunnah. Bukan 100% Pak, 1000%. Beliau khatam kutubus cittah kitab hadis Bukhari Muslim Mabodau Tirmizi itu lebih sering daripada saya. Waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sohi Bukhari Muslim berulang kali gak ada? Dia yang khatam tuh. Ustadz Salman tuh. Maka kita mikir-mikir dulu mau membeda-bedakan orang. Kita baca hadisnya udah sebanyak orang itu belum. Ya. Baik. 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 Baik.